Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Ibu Bupati Mojokerto Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Medayaan Kabupaten Mojokerto Yang saya hormati Kepala UBD yang turut serta hadir Pada siang hari ini di Balai Desa Berning Yang saya hormati Bapak Camat Jedis Yang saya hormati Bapak Kaporsek Jedis Yang saya hormati Bapak Nanramin Jedis Yang saya hormati Bapak Ketua Mohon maaf yang saya hormati Dolor-Dolor Kepala Desa Sekecamatan Jedis Dan juga yang kami banggakan Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua BPD Serta anggota Bapak Ketua RT Bapak Ketua RW Serta lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Berning Juga Ibu Ketua Tim Menggerak PKK Dan juga hadirin semuanya yang dirahmati Allah SWT Pertama-tama Mayilah kita banjatkan puji syukur Yang telah memberikan kita nikmat Perubahan nikmat kesehatan Sehingga kita diperkenankan Masih diperkenankan Masih diberikan kesempatan Untuk bersilaturahim Bersama-sama di Pendopo Bapak Desa Berning Mudah-mudahan selalu dalam Perlindungan Allah SWT Salah dan salam Yang kedua kalinya Semoga selalu terjerahkan Kepala Juhan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah memberikan kita Suri tauladan Dan yang selalu kita nisahpahatnya Bapak Ibu yang saya hormati Wafil khusus Panjenen Ibu Ibu Bupati Mojekerto Kami Mengwakili pemerintah Desa Berning Mengucapkan Banyak terima kasih Atas kerauan jenengan Yang mana Sudi untuk Menyempatkan Walaupun di Dalam kondisi sibuk Setiap harinya Tapi Berkenan untuk hadir Untuk menyempatkan waktunya Di Desa kita Yang kita cintai ini Kemudian yang Yang kedua kalinya Juga kami ucapkan Banyak terima kasih Kepada Semua yang hadir Terutama pada masyarakat Warga masyarakat Desa Berning Yang telah bahu Membahu Untuk Bergotong Royong Baik tenaga Maupun fikiran Sehingga Ter Terlaksanakanlah Pembangunan Kantor dan Pendopo Balai desa Berning ini Sehingga Mudah-mudahan Allah SWT Membalas Membalas Amal ibadah Panjengal semua Dan kemudian Yang berikutnya Yang perlu kami Sampaikan Mohon izin Untuk Ibu Bupati Adanya Pembangunan Kantor Desa Dan Pendopo Desa Berning ini Diawali Dari Bantuan Keuangan Pada Waktu itu Tahun 2020 Tahun 2021 Senilai 700 juta Yang awal 300 juta Kemudian Pada Tahap kedua Tahun 2021 400 juta Dan Jadilah Kantor Desa Saat ini Kemudian Untuk Tahun 2022 Karena Memang Tidak Adal Di dalam Aturannya Tidak Diperbolehkan BK Berturut-turut Untuk Pertiap Tahun Tiga Tiga Kali Berturut-turut Sehingga Kita Mengajukan Pada Waktu itu Tidak Di ACC Kemudian Kita Menjadikan Di tahun 2023 Ini Sehingga Terbangunlah Pendopo Balai Desa Pending ini Kemudian Sekaligus Di tahun Ini Tahun 2023 Ini Kita Bersama-sama Masyarakat Bersama-sama Lembaga Pusyawarah Untuk Segera Meresmikan Pendopo Dan Kantor BDSA Ini Sehingga Terlaksanalah Hari ini Tanggal 26 27 Oktober 2023 Insyaallah Pendopo Dan Kantor Desa Ini Akan Diresmikan Dan Dan Juga Oleh Panjelengan Ingkang Mangke Meresmi Yang Meresmikan Kemudian Yang Terakhir Terkait Pendopo Dan Kantor Desa Ini Awalnya Kantor Dan BDSA Itu Waktu itu Ada Di Tanah PJKA Ibu Sehingga Kita Mengajukan Kemudian Merelokasi Di Tanah Kas Desa Yang Kurang Lebih TKD Ini Yang Berada Di Dusun Segede Yang Awalnya BDSA Kemarin Ada Di Dusun Pening Karena Desa Pening Itu Ada Dua Dusun Ibu Sehingga Untuk BDSA Yang Baru Ini Berpindah Lokasi Di Dusun Segede Yang Berada Di Tanah Kas Desa Kurang Lebih Seluas 8-10 Hektare Insyaallah Mudah-mudahan Nanti Ada Pengembangan Harapan Kami Di Kanan Kirinya Akan Kita Jadikan Rest area Harapan Kami Mudah-mudahan Warga Masyarakat Desa Pening Berkat Doanya Dan Semangat Warga Masyarakat Kami Desa Pening Ini Mudah-mudahan Desa Pening Menjadi Desa Yang Benar-benar Baldatun Toibatun Warabun Kofor Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Sekali Lagi Yang Ucapkan Beribu Terima Kasih Kepada Panjenangan Ibu Ibu Bupati Sekian Yang Kami Sampaikan Kuali Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Hadirin yang kami Hormati Selanjutnya Kita simak Sambutan Bupati Mojokerto Kepada Yang Terhormat Ibu Dokter Ikvina Fahmawati MSI Kami Silahkan